Intro Penerbit buku Redbook meluncurkan novel Titik Dalam Kurung karya jurnalis Agus Dwi Prasetyo acara peluncuran buku berlangsung di Redspace ke Working Space Jalan Raya Post Pengumben, Jakarta Barat, Jumat Siang Buku Titik Dalam Kurung ini terinspirasi dari kisah nyata terkait potret buram hukum sebuah negara novel tersebut menceritakan tentang sebuah perjalanan dan perjuangan aparat penegak hukum yang dikriminalisasi oleh kelompok tertentu ketika memperjuangkan keadilan Tio menjelaskan Jak Sajuk menjadi andalan penegak hukum Indonesia dalam hal pemilihan aset hasil tindak pidana namun Jak Sajuk dikriminalisasi karena keberadaan dan sepak terjangnya dianggap ancaman oleh para pimpinan buku ini ceritanya sebenarnya ada beberapa tokoh itu penegak hukum bersama keluarganya dan bersama sahabat-sahabatnya ada teman-teman yang juga disini ada cerita tentang penegak hukum yang brengsek ada penegak hukum yang baik ada penegak hukum yang pragmatis ada penegak hukum yang memang hanya taunya kerja-kerja dan dia justru malah jadi korban kriminalisasi jadi korban fisik serangan segala macam ada juga penegak hukum yang akhirnya meninggal mungkin ya ada juga korban dia jadi semacam korban dari kekuasaan atau kewenangan yang diselewengkan sama pimpinannya pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Andrew Siombring ingin agar buku ini bisa difilmkan kisahnya yang menyentuh dan bisa memberikan edukasi tentang kondisi hukum di Indonesia yang jarang sekali difilmkan mengkhawatirkan dada kutip khawatir suatu saat pada suatu becinta tentu ke depan ini menjadi film bisa jadi film jadi sama saja membongkar masa lalu jadi ibarat ini seperti bisu jadi bisu itu suatu saat bisa menedak hati-hati jadi harus kita buka bisunya sedikit cek itu biar keluar nanahnya itu kalau dibiarkan bisa menedak ibarat gunung merapi kan harus disuntik supaya keluar nah ini bisa menedak dalam bentuk film suatu saat nanti ketiga rejim yang berubah itu yang dan saya mengatakan bahwa tulisan ini menurut saya sangat jelas sekali naratif sangat bercerita moral cerita juga ada di dalamnya ada suatu pendidikan yang disampaikan dan narasinya juga saya kira sangat jelas sekali sehingga hanya sedikit perubahan pada bentuk dialog maka bisa jadi bentuk perang dirubah saja betulnya dalam bentuk dialog saya kira ini bisa menghilang suatu perang mudah-mudahan saya berikutnya saya berikutnya saya ini kerja di film saya gak tahu nanti kamar abis narasumber lain yang turut hadir sebagai pembicara yakni JJ Rizal Direktur Lokataru Haris Ashar dan Pakar Hukum Universitas Al-Ashar Suparci Ahmad Azizullah Hakim CPNN.com Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!